Salam sinema sahabat sinemologi Argantara adalah film drama remaja yang disutradarai Guntur Soeharyanto Film yang diangkat dari novel Wetpath berjudul sama karya Falis Tiana ini dibintangi Aliando Sharif, Natasha Wilona, Tekurasha, Fattah Shah, Samudra Taylor, Ahmad Pule, Ryuken Lee, Jevan Nathanio, Anette Eduarda, Renald Ramadan, dan lain-lain Film Argantara bercerita tentang cewek SMA bernama Shera yang diperankan Natasha Wilona mendadak hidupnya berubah drastis karena harus menikah dengan Argantara diperankan Aliando Sharif, cowok bandel yang dibenci Shera di sekolah, dan juga ketua geng Akberos Sifat dan sikap keduanya yang bertolak belakang membuat rumah tangga mereka penuh pertengkaran Ditambah Arga sering tidak ada di rumah karena teman gengnya terbunuh ketika tawuran dengan geng lain Pernikahan keduanya pun harus dirahasiakan karena kalau sampai terbongkar, mereka akan dikeluarkan dari sekolah Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol supertanks di bawah video Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima Melihat jumlah pembaca di Wattpad dan berjubelnya penonton di bioskop, Argantara memang memiliki banyak penggemar Saya tidak baca novelnya, tapi film Argantara terlalu sibuk mencampur aduk banyak konflik yang membuat film ini arahnya jadi kemana-mana Belum lagi jalan cerita terlalu formulai menjadikan film ini seperti kompilasi sinetron TV swasta yang dipoleh sedemikian rupa Sehingga enak dilihat tapi lupa diberesin isi ceritanya Tipikal cerita seputar orang-orang kaya dan remeh temehnya Argantara memang cocok buat penonton-penonton ABG yang masih baru merasakan gimana rasanya jatuh cinta Juga remaja penggemar karakter-karakter cantik dan ganteng sekaligus terrebel Tapi untuk penonton yang bukan target pasarnya, Argantara terasa biasa Saat menonton pun saya tidak menemukan ada sesuatu yang menonjol di sana Visual film ini memang terlihat karena penggarapannya secara teknis dikerjakan dengan cukup maksimal Koreografi adegan berkelahi pun cukup baik Ada beberapa adegan juga terlihat megah Nilai plus lainnya yaitu lagu-lagu potret mengisi film ini Jajaran pemain yang tampil sayangnya tidak ada yang mencuri perhatian Sama saja seperti melihat banyak pemain sinetron di televisi Yang paling bermasalah tentu saja naskah cerita Isu pernikahan dini dan kesehatan seksual tidak terlalu dibahas secara eksplisit karena hanya bersifat tempelan Tentu saja hal ini membuat pertanyaan besar Yaitu pandangan pembuat filmnya tentang pernikahan di bawah umur dan isu-isu seputarnya Apakah penulisnya juga tidak menyadari hal ini dan menganggap sebagai cerita keren semata? Pada akhirnya, Argantara hanyalah film akhir tahun yang tidak meninggalkan kesan apapun bagi saya Mungkin bagi fans Beratnatasawilona, Aliando Sharif, dan Teku Rafli Pasha Film ini adalah film bagus yang akan dipuja-puja Mungkin cocok sebagai hiburan akhir tahun buat mereka yang sedang dalam masa-masa pertumbuhan Tapi kalau menurut saya sih jangan dicontoh Demikianlah video reaksi dari film Argantara yang tayang di bioskop Jangan lupa like, komen, dan subscribe Cek akun media sosial Sinemalogi Salam Sinema dan Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!